Assalamualaikum, hai teman-teman, jumpa lagi di channelnya aku, Ningsi Kangoshi Nah di video kali ini, aku mau share resep cara bikin tempe goreng kriuk, tahan lama, kering di luar dan tidak berminyak Yang pastinya disini aku tidak menggunakan tepung terigu ataupun tepung beras ya Nah yang penasaran gimana cara aku membuat, tonton videonya hingga selesai, jangan di skip-skip ya Pertama, ini aku ada satu bungkus tempe, ini saya potong menjadi dua bagian seperti ini Nah bagus banget ya teman-teman tempenya, ini kita buka dulu plastiknya Selanjutnya satu bagian ini aku potong lagi menjadi dua bagian seperti ini Nah setelah kita potong, iris tempenya melebar seperti ini, diusahakan setipis mungkin ya teman-teman Dan untuk ukurannya disusikan aja dengan selera masing-masing Nah satu bagian tempenya ini aku potong menjadi empat bagian, ada juga yang lima bagian, pokoknya disusikan aja ya Nah seperti ini hasilnya, ini sudah semuanya kita iris melebar, ini kita pindahkan dulu ke piring Dan selanjutnya kita siapkan mangkuk atau piring seperti ini Ini kita akan bikin untuk tepungnya 7 sendok makan tepung ketan putih, ini aku pakai rose brand Atau teman-teman mau gunakan merek lain, boleh ya disusikan aja 3, 4, 5, 6, 7, nah ini 7 sendok makan ya teman-teman Selanjutnya kita tambahkan 2 siung bawang putih dan 2 siung bawang merah Ini sudah aku haluskan sebelumnya ya Tambahkan juga 3 batang daun bawang, ini sudah aku iris kecil-kecil ya seperti ini Ini kita masukkan juga Selanjutnya kita tambahkan 1,4 sendok teh kunyit bubuk Disini kita tambahkan dulu airnya Ini aku masukkan sedikit demi sedikit Untuk airnya kita kira-kira aja ya atau secukupnya Nanti kalau masih kurang encer kita bisa tambahkan lagi Nah untuk total air semua aku gunakan itu sekitar 100 ml ya teman-teman Dan ini langsung aja kita aduk hingga tercampur rata Nah jika sudah tercampur rata selanjutnya kita tambahkan untuk bumbunya 1,2 sendok teh penyedap rasa 1,2 sendok teh garam Dan 1 sendok teh lada bubuk Nah jika teman-teman pengen tambahkan ketumbar Boleh ditambahkan ya 1 sendok teh Tapi disini aku skip aja Lanjut kita aduk hingga tercampur rata Nah jika sudah tercampur rata ini kita sisikan bentar ya Sekarang lanjut kita nyalakan kompor Panaskan minyak Nah sambil menunggu minyaknya ini panas Kita kembali ke adonan Ini kita masukkan tempe ke dalam adonan tepung Sambil dibalurin tempe dengan tepung ya Hingga tercampur rata Nah jika sudah selesai ini kita kembali lagi ke minyaknya Setelah minyak panas kita goreng tempenya dengan cara seperti ini ya Seperti biasa ya teman-teman Cuma bedanya kita menggunakan tepung beras ketan Gorengnya menggunakan api sedang aja Agar tidak gosong ya teman-teman Nah setelah bagian sisi bawah sudah berubah warna Lalu kita balik Dan kita lanjut goreng di bagian sisinya hingga matang ya Nah seperti biasa Baliknya cukup sekali saja Agar tidak terlalu banyak menyerap minyak ya Nah setelah seperti ini Kita goreng hingga kuning atau kering Langsung aja kita angkat dan kita tiriskan Karena wajannya ini kurang gede Jadi tadi tuh kita bisa goreng sebagian aja Nah ini lanjut kita goreng lagi untuk adonan berikutnya Jadi tuh ini satu adonan Aku menggorengnya dua kali Tapi kalau misalnya teman-teman punya wajan yang besar Mungkin gorengnya cuma sekali aja ya Gorengnya tetap sama ya teman-teman Hingga matang di bagian sisi bawahnya Baru kita balik Dan baliknya sekali aja Agar tidak banyak menyerap minyak Nah ini udah matang Udah berubah warna Dan udah kering ya Tempenya Langsung aja kita angkat dan kita tiriskan Setelah tiris baru kita tata di piri saji Nah seperti ini ya teman-teman Cara bikin tempe goreng Atau tempe mendoan Krispy Dan kriuknya tahan lama Dan tarah Ini dia tempe goreng Atau tempe mendoan Krispy Dan kriuknya tahan lama Tampilannya sangat cantik Kelihatan gurih Luarnya kering Dan gak berminyak sama sekali ya teman-teman Ini kita coba ya Bismillahirrahmanirrahim Masya Allah Ini kriuk banget teman-teman Enak Gurih Dan tidak berminyak ya Pokoknya ini recommended banget Buat cemilan keluarga di rumah Nah tempe mendoan ini Biasanya disajikan dengan lombok biji Seperti ini ya Atau lombok tumis Biasa dicampur dengan kecap Itu enak banget Dan pedasnya dapat banget Pokoknya nikmat banget Dijadikan tambahan lauk Juga enak banget Cara buatnya juga gampang banget Oke teman-teman Sekian video hari ini Semoga bermanfaat Terima kasih yang sudah menonton Dan insya Allah Kita ketemu di next video Adiós selamat menikmati